Jadi keputusan pemerintah pusat Masyarakat mudik itu dilarang, pulang kampung dilarang Masyarakat yang ada di lantau jangan pulang dulu Lebaran dengan virtual, bersilaturahmi menggunakan teknologi Jangan pulang kampung Karena risikonya seperti tahun lalu Setelah lebaran maka kasus positif COVID meningkat Rumah sakit penuh Dokter pun terdampak COVID Dan tidak sedikit dokter serta tenaga kesehatan Sebagai ujung tombak dalam perawatan Akhirnya pun terpapar COVID dan tidak sedikit yang meninggal Jadi kalau kita sayang dengan bangsa kita Kita sayang dengan keluarga kita Kita sayang dengan para dokter yang berjuang untuk manusiaan Maka bersabar jangan pulang kampung Nah kalau ada tetap yang pulang Ada perda yang mengatur Ada peraturan gubernur Ada peraturan bupati wali kota yang mengatur Ya Ada pun sanksi tentunya berbeda di tiap daerah Kemudian juga di tiap desa, kelurahan, negari Itu pun harus ada metode Harus ada SOP Mereka yang datang itu harus dikarantina Lima hari Ya Supaya bisa diketahui Jangan sampai ada yang positif COVID Lantas nanti bersilaturahmi Akhirnya menulari Ya Sudara yang lain Apalagi kalau Kelompok masyarakat rentan yang terdampak Lansia dan punya komorbit Dan di daerah itu atau di negari Tidak ada rumah sakit Tidak ada pusat mas Risikonya akan sangat fatah sekarang Terima kasih telah menonton!